Halo semuanya, balik lagi dalam vlog gue. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan dalam video kali ini, gue mau bikin video tentang Silver. Banyak dari kalian yang sudah menunggu banget, bang, bikin vlog tentang Silver dong, restorasi Silver, segala macam, bla 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 bla. Oke, dalam video kali ini, gue mau kasih update kondisi motor gue itu, si Silver, yaitu Saber 250R yang tahun 2011 model lampu sempak. Anyway, ya itu adalah Honda Saber 250 yang dari Thailand, jadi impor punya. Dan memang kondisinya sendiri, sebelum gue, istilahnya gue ngebengkel gitu, motor itu ditaruh di bengkel, kondisinya memang cukup ala kadarnya aja, cuma kayak yang penting nyala gitu kan. Karena terakhir gue sempet update motor tersebut itu pas gue ganti aki, kalau nggak salah gue bikin video itu bareng sama Bukalapak, yang dimana memang videonya cukup rame ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum nonton, bisa cek aja linknya gue taruh di deskripsi video ya. Jadi terakhir itu gue sudah update soal motornya, dia bisa nyala karena gue udah ganti aki baru. Dan part selanjutnya itu adalah, ya gue pengen service rutin, cek apakah ada yang problem, segala macamnya. Jadi, tonton terus aja guys. Oke guys, FYI, ini sebenarnya gue dabbing. Jadi ketika gue bikin video ini, itu suara gue nggak ke-record, jadi yaudahlah ya, bete sih. Cuman ya gimana, udah terjadi gitu kan. Karena disini sebenarnya gue lagi nyobain setup baru, yaitu pake kamera Insta360 buat moto vlogging kayak biasa. Hasilnya sih sebenarnya bagus ya ini kameranya, cuman untuk audionya ternyata masih ada yang salah settingannya. So, kalau begitu gue dabbing dulu, sembari gue menjelasin ya keadaan si Silver saat ini. Jadi, kurang lebihnya memang Silver ini pada dasarnya hanya sekedar bisa nyala doang gitu ya. Karena terakhir kan gue bilang baru ganti aki doang gitu ya. Dan kondisi dia bisa jalan kayak begini pun juga menurut gue udah sangat syukur banget. Alhamdulillahnya sih tidak ada masalah apa-apa ya pada motor ini. Makanya itu gue pengen ngecek langsung ke bengkel, yaitu bengkelnya di Markstor, ya yang deket aja sih. Intinya pengen servis general check-up gitu deh. Dan jujur memang gue rasanya kangen banget kayak bisa moto vlogging gitu. Pada saat gue nge-record ini ya, kayak gue tuh seneng banget gue bisa nge-vlogging kayak biasa gitu. Plus ini jalanan super sepi kan, jadi kayak aduh enak banget. Agak aneh juga sih sebenarnya kayak seakan-akan gue riding, tapi ini suara gue lagi dabbing. Gue tuh kalo pake motor ini ya, inget banget pas zamannya waktu gue kuliah. Terus pion si Silver ini sempet copot gitu ya, sempet longgar waktu pas gue mau balik kuliah itu. Mungkin temen-temen yang belum nonton bisa nonton aja nih vlognya disini. Atau gue taro link videonya di deskripsi video ini. Karena momen itu yang paling diinget ya sama kalian semua nih para subscriber lama. Anyway, thank you banget yang udah selalu setia nemenin gue dari awal sampai sekarang ini. So that's why juga gue mau ya istilahnya ngebenerin motor sport pertama gue ya. Karena mungkin bagi temen-temen yang belum tau, Silver ini adalah motor sport pertama gue. Jadi kayak gue belajar copling, belajar motor sport itu ya dari si Silver ini gitu ya. Dan makanya itu gak gue jual karena kenangannya banyak. Plus ya bisa dibilang ini juga pemberian dari orang tua, jadi ya harus gue jaga sih. Gue urus lah seenggaknya ya kan. Tadinya sih gue pikir pengen jadi motor pajangan aja, jadi kayak motor collector item. Cuman eh dipikir-pikir motor ini tuh sebenernya enak juga kalau dipake ya. Apalagi kalau misalnya dipake touring. Karena sejatinya motor ini kan motor sport touring. Sekalian aja deh pengen gue bikin proper juga gitu. Karena memang rencananya ini pengen gue modif ke arah yang ya sport touring yang proper lah. Kalau begitu langsung aja ya kita skip ke bengkel Max Thor. Karena memang ya disanalah akan gue jelasin apa aja sih yang diservis dan apa aja yang gue perbaikin. So check it out. Alat apa itu? Infus. 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 Injector cleaner. Oh injektor cleaner tuh kayak gitu. Kayak dirumah sakit ya. Pokoknya bener-bener diservis total dulu. Biar nanti enak banget dipake botturing. Pokoknya motor gue harus semuanya sehat. Ini gue pesen tank pad yang baru. Karena tank pad yang lama kan udah jelek banget. Ini dari tank grip. Gripster tank grips. Modelnya yang rubber begini. Harusnya sih lebih awet lah ya. Pake minyak kayu putih. Buat ngebersih yang bekas tank pad yang lama. Ini ya tank pad ini. Nempel dari jaman SMA. Berarti udah berapa tahun ya? 2011 keluar kan. Berarti udah 10 tahun pak. Pantus berkerang. Pantus udah tua ya? Hah? Pantus udah tua ya? Iya. Sama ini dia nih. Rantai dari EK Chain. Wah warna emas. Biar awet soalnya yang lamanya udah kurang ship. Motor ini tuh juga udah jarang berarti pake. Ah udah caur lah pokoknya. Makanya biar diperbaruin dulu. Biar nanti touringnya nyaman aman tentram damai. Lalu gue juga sebenernya pesen ban nih. Ban belakang sama depannya. Ini udah mati dia. Ini sebelumnya gue pake Bridgestone S20. Nah gue pengen ganti ke S22 tapi punya motor yang AC tuh. Jadi gue belinya second guys. Kondisinya masih bagus ya. Ban masih oke. Ya 95% lah. Belakang seukuran 150. Depan 110. Jadi naik satu level di ban belakang. Sebelumnya ini yang depan 120. Bolog. selamat menikmati 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 selamat menikmati